Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini saya akan membuka Q&A kembali Dan sekarang ada pertanyaan dari Aku ditipu, aku disuruh ngelakuin penerikan Biar sistem yang batalkan Tapi malah cair, penipu itu suruh aku kirim uang dana Pas aku balikin dananya malah masih tetap diteror Di aplikasinya juga masih terbaca pinjaman Aku kirim ke nomor rekeningnya sama kayak rekening yang kirim aku Cuma aku gak perhatiin Ya jadi harap diperhatikan temen ya Buat kalian yang mungkin terjebak di aplikasi pinjaman online Ini dari aplikasi ada dana pinjaman online Dan ada dari adddd nomor 5848 Transfer uang tanpa persetujuan dan skema Para satu penipu Oke memang seperti ini temen ya Karena aplikasi ini sebelumnya mungkin di video Sudah saya jelaskan ke teman semua bahwa Aplikasi ada dana ini adalah aplikasi yang belum tertaftar di OJK Ataupun otor jasa keuangan Jadi untuk kalian yang mungkin sudah berhasil Melakukan pencairan pun Seperti tidak perlu dibayarkan tidak apa-apa ya Ataupun kasarannya seperti ini Bilang saja kalian ke debt collectornya Ataupun customer service dari aplikasi ada dana pinjaman ini Silahkan datang ke rumah saja ya Karena untuk transfer uang tanpa persetujuan ini Sudah tentunya tidak sesuai dari peraturan dari otoritas jasa keuangan ya Dari otoritas pun tidak seperti ini Dan seharusnya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu Ataupun penarikan dari pihak nasabahnya Ataupun kita yang menariknya Jadi bagi teman-teman ya mungkin sudah terjebak Saran saya bilang saja ke debt collector Ataupun customer service-nya Silahkan datang ke rumah ya Dikarenakan saya juga tidak meminjam Saya belum melakukan penarikan Kenapa uangnya masuk dan ini bukan salah nasabah ya Dan aplikasi ini seperti yang sudah saya bicara tadi Aplikasi yang belum tertaftar di OJK Jadi 100% aman sekali Tidak ada debt collector Tidak ada desi lapangan sama sekali Atau teman-teman yang masih bertanya Boleh sertakan saja di bawah kolom komentar See you next video Sampai jumpa kembali di review berikutnya Bye-bye